Proyek Preservasi dan Otoba dilaporkan aktivis korupsi ke KPK dan Presiden. Breaking News, dilaporkan ke Presiden. Proyek Preservasi di kawasan Tobasa Parapat resmi dilaporkan ke aktivis anti-korupsi. Berita selengkapnya, pekan baru, riaubangkit.com, menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh kalangan aktivis anti-korupsi, hari ini, Senin, tanggal 17 Mei 2021, resmi dilaporkan ke beberapa institusi di Jakarta. Hal itu disampaikan aktivis Larsen Yunus, selaku Ketua Umum Gabungan Lembaga Anti-Korupsi Indonesia. Menurut pihaknya, bahwa pengerjaan proyek APBN tersebut diduga kuat syarat akan perbuatan melawan hukum. Ditinjau dari hasil pengerjaan yang terkesan Amburado dan tak sesuainya waktu masa pelaksanaannya. Dalam dokumen resminya ditanda tangani, tercantum 290 hari kalender masa pelaksanaannya. Namun faktanya hampir satu tahun terlambat dari waktu yang ditentukan. Ini sudah sangat jelas tak sesuai prosedur alias non-bill of quantity, ungkap Larsen Yunus, seraya menunjukkan beberapa bundel berkas bukti permulaan. Bagi Ketua PPG AMARI itu, temuan tersebut sudah sangat menyimpang dari semangat Bapak Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur negeri ini. Diharapkan agar perusahaan pelaksana kegiatan tersebut segera diaudit oleh lembaga terkait, yang kompeten di bidang pengawasan keuangan. Gabungan Lembaga Anti-Korupsi Indonesia, senantiasa berikhtiar melawan kejahatan tindak pidana korupsi. Tadi itu kami sudah kirim surat resmi, laporan pengaduan masyarakat kelima institusi terkait, yakni tertuju kepada Bapak Presiden RI, surat ke kantor Satnek dan KSP, berikutnya ke kantor Kementerian PUPR, selaku atasan dari Satkar dan PPK proyek tersebut, setelah itu ke kantor KPK, Bares Krim Polri dan Kejaksaan Agung, sebagai lembaga penegakan hukum tutur Larsen Yunus, Ketua Umum Galaksi Indonesia. Sampai berita ini dimuat, para aktivis anti-korupsi tetap memonitor perjalanan laporan resmi tersebut, sampai akhirnya dibongkar misteri dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Selain doa yang selalu kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahasa, kami juga mohon dukungan masyarakat. Agar praktek haram korupsi bisa segera dibuni-hanguskan, rakyat sejahtera tanpa korupsi, tutup Larsen Yunus, mengakhiri pernyataan persnya. Dilaporkan wartawan riaubangkit.com dari Pekanbaru.